Yo, hey guys, this is Mike, so let's go Alright, alright, alright Hari ini kita akan melakukan The Impossibles guys Yaitu adalah Monaco 0% AI Tapi ganti semua ban Gue gak tau ini berhasil apa, enggak Kayaknya sih bakalan susah temen-temen But ya, sebenernya kalian tau, gue masih di Jakarta Jadi Buat yang tertarik ngikutin perjalanan gue di Jakarta Silahkan follow Instagram gue Oke, langsung aja tanpa berlama-lama Jangan lupa untuk like videonya, tinggal komen di bawah Share ke temen-temen kalian Dan of course buat kalian subscribe Klik the subscribe button Bantu gue ke 100 ribu subscriber di tahun ini semoga bisa Jangan lupa follow Instagram gue yang tadi ya Dan Ya, langsung aja Ini dia 0% AI Ganti semua ban Di Monaco guys Let's go Oke, kemarin dimola karena Weathernya random Jadi kita kali ini clear aja Jadi Harusnya akan lebih susah Dan Ya, seperti biasa AI-nya 0% temen-temen Yep So ya It's Bagaimana ISO Ntar Cek lagi Clear Oke Let's go Ke race-nya guys Oke guys Peraturan masih sama Yaitu Start dari ban yang paling soft Jadi soft, medium, hard, intermediate, wet Dan karena Ini labnya 20 Jadi 5 dibagi 20 bagi 5 5 ban ya Adalah 4 Jadi gue boleh 4 lab Maksimal temen-temen ya Oke So Langsung aja kalau gitu Kita coba Kita start dari paling belakang Dan Sorry banget kalau hari ini balapannya Gue agak arji-barji Nabrak-nabrak mungkin dikit Karena gue harus Sebisa mungkin gue Nyalip Temen-temen ya Sebanyak mungkin maksudnya Dan stopnya Of course gue udah jelek Nah ini contoh pertama Temen-temen Ilegal Overtaking Oke Oke Kita dapet 1 guys Kita dapet 1 Kita dapet Yuki ya Ternyata kita pake Stylenya Mahavir Tidak berhasil temen-temen Oke Gue nyalip sebanyak mungkin disini temen-temen Sebanyak-banyaknya Yang bisa gue salip Gue salip disini Alright Santai dulu Oke kita udah naik P10 Oke 4 lap temen-temen ya 4 lap boys 4 laps 4 laps Oke Santai Coba dive disini Harusnya sih bisa Oke good Nice Bisa dive Oke disini Kayaknya gak ada momentum buat Nyalip ya Gak ada spotnya temen-temen ya Sini kah Oh bisa Gokil tuh Spot apa itu ya Oke Ini bisa Nice Oke Santai dulu Leclerk Oke kita P7 Lep 1 cuma berhasil Di P7 temen-temen Oke santai dulu Leclerk Permisi Nice Oke Dapet kita Leclerk pake ban medium Interesting choice Soft tire Seperti biasa Ferrari Oke Sain Terkasi ban soft Oke nice Santai dulu Oke kita Dive disini lagi Yes Tempatnya Nando Nyusruk ya temen-temen ya Oke 4 lap 4 lap ya Kita maksimal pake ban Masing-masing Bannya Jadi disini Gue maksimalin ban softnya dulu Temen-temen ya Sebelum kita ganti Ke ban-ban yang lain Oke nice Come on mate Come on mate Nice Harus shield dia disitu Oke Santai Russell next Temen-temen Bisa gak Around the outside Gak bisa Kita salib disini lagi Nice Lidahan Itu tempat overtake Yang paling awkward Yang pernah gue Coba Tapi berhasil Alright Raskas Aman Nice Come on Let's go Anjuzou Fast lap DIRS enable Come on mate Yup Funtan Gila dulu Oke Kita harus speed temen-temen di lap ini Temen-temen ya Ini udah Mau 4 lap So 1,2,3,4 Yes Eh bisa 1 lap lagi sih Kita berarti masuknya di lap ke 5 ya 4 menuju 5 ya Karena ini baru 3 lap ya Alright Aman Utsh Siap Kita maksimalin temen-temen ya Kita masuk di lap ke 4 temen-temen ya Oke guys Udah lap ke 4 Saatnya kita speed disini Kita akan ganti ke ban medium ya Alright Wah Kita cuma berhasil menjauh sebanyak 14 lap 14 detik saja sama Verstappen temen-temen Dengan ban Soft ya Oke Let's see temen-temen Apakah kita kesalip? Apakah kita kesalip? Yup Kesalip Up to speed now Let's get some heat into those tires Oke Kita kesalip beberapa mobil disini Awas Awas Tempok Tempok Ayayay Gak stabil Karena masih Belum optimal Bannya temen-temen Seperti biasa Oke Ban hard ya Oke Salau Santai Relax Dive Wih Kok gabisa di dive AI nya Jadi kenceng sortir? Jadi kenceng辛苦 Guys Jadi kenceng需要 Oke kalau gitu santai Relax Longe Alright One látum Max Verstappen selalu kenceng banget ya Eran gue Sesuai dengan Relive ya oke kita dive disini of course dapet oke 2,8 detik max persamaan depan berarti berarti kita masuk lagi di lab ke 8 temen temen ya harusnya 5 6,7,8 ya lab 8 ya 4 lab low oke masih bisa mengejar 1 detik kali ini ya of course ngejar lah ya 0% AI masa gak ngejar cuma kalian bisa lihat ya 0% AI itu lurusannya juga masih kuat, masih strong gitu ya gak abal-abal gitu guys awas santai dulu bro oke kita salip disini ya permisi ya max persamaan oke baik AI nya gak semudah itu untuk di late breaking disitu ternyata aman santui uh hampir oleh oke peres corner disini oke tunnel section kita dive aja di novel chicane lagi so masih di belakang ini mencoba untuk jari celah dan berhasil novel chicane dive bomb alright kita mencoba untuk menjauhkan diri lagi temen temen ya lab ke 8 kita baru bisa masuk so let's go oke guys change of plan gua akan masuk sekarang di lab ke 7 karena setelah gua pikir-pikir kalau gua terusin kayaknya agak terlalu mungkin terlalu mudah jadi yaudah gua masuk aja masuk aja dan ya kita pake dua lab aja temen temen ya jadi nanti band weightnya yang lebih panjang gitu ya dan ada beberapa mobil yang pit stop juga ternyata disini oke dua lab berarti lab ke 10 ya gua masuk ya alright disini kita udah kesalip sama beberapa mobil of course kalau satunya kita charge lecler di depan let's see apakah kita bisa menyalipnya dengan cukup mudah gua masih penasaran dive bomb disini temen temen ya kenapa gak bisa-bisa dari kita men-dive bomb disini nah ini nih nih dia dapet nih oke nice finally bisa guys ya alright hati-hati Paris corner menuju ke tunnel section disini oke good Hamilton next kalian bisa liat ya betapa kencengnya Max Verstappen guys gila dia udah menjauh berapa jauh tuh gila ceng banget Max Verstappen ya waduh hampir banget kita alright slowly but sure Hamilton 1 lab oh kita masuk di lab ke oh kita masuk di lab ke Hamilton masuk ya guys ya ya lab ke 10 berarti kita ya oke perstappen juga pit temen temen ya oke berarti mereka udah menuntaskan ibadah pitnya ya berarti ini kita yang harus segera guys ya oke guys kita akan masuk ya untuk ganti ke intermediate disini hati-hati let's go alright 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 intermediate it is boom bermem alright ya kita salip dulu sama Lecler apa sama yang lain belum kesalip temen temen oke kita pake ban wet next temen temen kita 2 lab dengan inter ya 1 Yuzo menggunakan intermediate di depan masih ada Lecler yang belum pit juga tau gue Lecler belum pit kita start pake ban medium soalnya jadi ya di belakang-belakang kita kayaknya medium-medium runner yang belum pit juga temen temen alright kalian bisa liat Monaco udah mulai ke scramble temen temen ini 0% AI nya ternyata Monaco masih kita bisa mengatasi walaupun kita pake intermediate kalian bisa liat phase 2 di intermediate di Monaco kayaknya masih cukup aman karena bannya tuh gak licin temen temen enaknya itu nih masih bisa braking-braking secara normal di depan oke oke deh gue langsung ban wet deh gue langsung ban wet nih guys biar sebangkini menanteng ya gue langsung ban wet deh oke langsung ban wet ya alright let's go oke kita langsung ban wet jadi 9 lap kita dengan ban wet temen temen let's see apakah ban kita akan overheat parah temen temen karena kan harusnya kalau gak basah itu overheat logikanya overheat gak tau nih fisiknya gimana oke oke disalip beberapa mobil di belakang oke gue akan membiarkan mereka nyalip dulu kita kasih dulu kita kasih dulu satu lagi fatal ya oke oke sudah ya oke guys yang belakang kita gak anggap ya kita punya 9 lap untuk menyalip beberapa mobil ini jadi harusnya masih aman let's see 9 lap untuk menyalip berapa berarti ada beberapa mobil di depan juga yang belum pit stop sih jadi harusnya sangat aman buat kita ini 9 lap masih sangat panjang temen temen ya jadi santai aja alright slow yes fatal bisa kita dive harusnya disini harusnya sih oke oke tidak semudah itu kata fatal oke guys ini akan menjadi sebuah tantangan kayaknya kayaknya bandwet gue keliatannya kenceng tapi bisa mengimbangi AI 0% doang nih kayaknya oke gak apa-apa masih banyak lap masih 9 atau 8 lap lagi so chill aja dulu terbiar juga aduh jelek exit gue oke exit gue jelek alright slow wow wow aduh oke 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 bandwet agak sedikit lebih licin dibang band intermediate temen ya jadi ini agak tricky ternyata gak segampang itu kita bisa nyalip oke masih side by side sedikit oleng-oleng tuh liat tuh gue coba dive disini alright nice dapet thank you oke finally kita baru dapet fatal selama beberapa lap satu lap temen-temen ya berarti ini gak main-main ini kayaknya bakalan susah kita harusnya ya hopefully ada tantangan disini temen-temen oke guys we got a problem ya we got a problem we got a big problem band kita overheat temen-temen kalian bisa liat di belakang 86 derajat celcius menandakan bahwa mobilnya ini gak bisa dipake buat nyetir dengan cukup bagus wah ini guys ini guys ini adalah momen dimana kita akan kayaknya gak survive ya tuh mobilnya gak drift-drift sendiri temen-temen ya wah gak bisa guys ini kita gak bisa guys jadinya ya waduh bannya overheat coy alright ya kan gue bilang ya overheat pasti ini kalau misalnya gak ada apa namanya A A A A A B C D E F G gak bisa guys ya oh my god oh my god kita membahayakan yang lain jadi kalau overheat ya bannya jadi ice skating guys ya waduh ini ini guys apakah kita akan ganti yaudah ganti intermediate guys ya ganti intermediate ya ini karena gak gak bisa guys kita gak bisa nih yaudah kita 7 lap kita ganti intermediate guys ya oke intermediate oke lah ya intermediate oke intermediate udah gue pesen wah ternyata overheat bannya temen-temen dan membuat bannya tuh gak bisa menggrip ya of course karena overheat jadi kita pake intermediate aja alright it's okay it's okay gak itu cara ngejar max first happen sejauh itu gimana gue tanya guys itu max first happen jauh banget loh ini kayaknya momen dimana kita akan gagal temen-temen ya sepertinya sepertinya kita akan gagal karena ban weightnya ternyata overheat temen-temen oke semoga internnya gak overheat juga temen-temen oke ya kita udah pit stop banyak banget ini kita balik ke belakang temen-temen max first happen bahkan di sebelah kanan kita sekarang tuh kita ketemu max max first happen jika kenceng banget ya gokil 5% AI oke kita coba kejar temen-temen ya oke guys memasuki lab ke 15 ban kita udah 80 dc semoga ini gak overheat untuk intermediate dan kita udah berhasil mendekati lativi ini baru pack pertama temen-temen ya ini kita masih sangat jauh dengan max first happen kalian bisa lihat sendiri oke permisi lativi boleh lewat dulu gak bro lewat dulu bro thank you oke guys apakah disini kita akan berhasil atau tidak let's try Ricciardo another dive bomb disini kita lakukan yes berhasil dive lagi di hairpin gue akan dive sebisa mungkin temen-temen ya sebanyak-banyaknya disini kita akan melakukan dive-dive manja untuk mendapatkan posisi secepat mungkin karena max first happen masih jauh banget alright good exit oke so far bannya 80 dc terus terus jadi gak overheat temen-temen which is good oke mixum marker bihas aduh dulu dulu kita ketahan kita ketahan dikit oke disini aja nice oke magnusen next round the outside bisa gak aduh gak dikasih space sampai nabrak tembok kita jadi harus open oh nice thank you oke karena ke P14 temen-temen 4 laps to go intermediate tires survive di monaco temen-temen oke ada yellow flag di hairpin carlos size out of station interesting sekali round the outside of ghastly nice oke okon next moment aduh sedikit nabrak okon it's okay mohon maaf okon nah gue dive disini aja thank you very much aduh terlalu memaksakan sepertinya oke ban kita udah 84 derajat celci temen-temen ini bahaya semoga gak overheat ya aduh wait ada apa tuh di belakang oke belakang ada yang macet sepertinya temen-temen gara-gara gue kontak sama okon tadi kayaknya oke botas permisi ini kita baru nyali botas baru P10 temen-temen ya baru masuk ke point nih jauh banget ke max first happen max first happen udah di casino section eh thank you botas sedikit memaksakan disitu temen-temen tapi dimana lagi kita dikejar waktu oke let's go ke the top 10 dan AI nya udah pada ngacir jauh-jauh temen-temen Albon P9 max udah di hairpin ini kita masih di casino disini jadi ini kita harus segera mengejar secepat mungkin let's go Alexander Albon Pernisi Punten mau dive bomb terima kasih oke dikasih guys ya men on the mission kali ini Kuan Yuzhou driver asal China mencoba doing the impossible last to first challenge dengan pit 6 kali 6 kali ya kita intermediate itu 2 kali guys let's go apakah bisa disini battle next moonmate masih ada 4 lap lagi termasuk ini jadi 3 lap disini untungnya intermediatenya masih gak terlalu overheat temen-temen ya 86 derajat celcius udah mulai pelan-pelan overheat disini hati-hati go alright battle 5 bom Punten boleh terima kasih oke Alonso next oke guys udah terlihat adanya rombongan ya bisa lihat depan ada Alonso Leclerc dan juga Perez ya dan ini bannya udah semakin panas temen temen naik terus derajatnya wih naik terus derajatnya jadi disegani dong ya oke Alonso kita salip di tunnel thank you let's go alright guys masalahnya ini ngejar first happen yang sangat kenceng banget udah diraskas dia aduh gapapa guys ya agak argy bargy but ya kita main on the mission masalahnya ya ini kita udah doing the impossible jadi agak dive dive kasar kasar dikit gapapa lah ya guys oke come on thank you oke masih ada satu McLaren dan dua dan masalahnya lapnya tinggal satu guys kayaknya kita gagal nih guys kayaknya kita gagal guys ya sepertinya kita akan gagal disini temen temen max first happen soalnya kenceng banget apakah bisa P2 paling gak P2 paling gak ya P1 kayaknya kok susah banget ya masalahnya max first happen tuh kenceng ngaur guys kencengnya ya ini gue udah ngejar yang P2 kalau misalnya max first happen deket sama deket sama P2 nya kan kita masih bisa gitu ya sorry Lando sedikit tempel tempel manja tadi kita ya oke let's go P3 P2 nya udah keliatan mata temen temen sepertinya masih make sense untuk bisa kita salib di final lap wah gokil ya max first happen kenceng banget pinggir pinggir alright slow pake kalian liat AI nya ngacir banget guys tapi apa biarin aja ya biar itu kayak boss terakhir final boss gitu ya tuh ini masih bisa ke salib ya tinggal first happen nih gak ke salib guys alright mungkin satu lap lagi bisa guys mungkin ya satu lap lagi mungkin bisa tadi kita mistake nya gara-gara band weight nya sih band weight nya gila overheat banget temen ya mungkin next kita kasih mendung aja cuacanya supaya gak terlalu panas track nya jadi band weight nya gak sampe overheat gitu ya oke atau pressure nya gue kurangin aja sih bisa juga sih oke max first happen udah terlihat temen temen ya kalau misalnya satu lap lagi kayaknya bisa 4 detik bisa banget sih jadi sayang banget sayang sekali temen temen kita gagal kali ini finally kita gagal guys di Monaco waduh ya we need one more lap guys we need one more lap itu dia max first happen udah deket banget we need one more lap guys ayayayayayayayayayayayayayay one more lap guys ya wow susah banget guys ngejar Max kenceng banget ya gila ya oke Max first happen kita nobatkan sebagai boss terakhir temen-temennya di challenge ini karena ya kayaknya gak usah kita pake karena kalau kita pake ya gak asik nanti ya gak ada yang dikejar so ya kita gagal temen-temen walaupun masih podium tapi tetep harus P1 ya targetnya jadi ya gagal aduh lihat nih band yang kita udah pake guys ya berapa banyak soft medium hard intermediate wet intermediate iwi oke kalau gitu sayang banget sayang banget but ya it's okay eksperimen kita semakin seru ya berarti berarti wet sama intermediatenya dibalik aja mungkin lain kali kalau enggak karena wetnya tuh kan lebih gampang overheat gitu temen-temennya dan mungkin next cuacanya akan gue sedikit mendungin aja kan bisa diatur jadi ban wetnya mungkin gak terlalu overheat gitu ya ya walaupun overheat dikit ya walaupun overheat dikit pasti ada sih namanya juga ban wet dipake di di tempat kering gitu ya jadi tire pressure nya juga mengikuti dengan tire pressure yang pertama temen-temen yang ban soft ban mediumnya makanya agak tricky untuk pake ban wet gitu ya so yaudahlah gagal gagal it's okay next di spanyol temen-temennya harusnya bisa di spanyol kita walaupun track nya masih ada shikane nya yang disini karena nanti di spanyol yang asli itu gak ada shikane nya temen-temennya but ya it's okay good try kita gagal berarti skornya adalah 3-1 temen-temen 3 berhasil 1 gagal kita akan coba lagi di spanyol oke thank you so much yang udah nonton semoga kalian terhibur jangan lupa untuk like videonya tinggalin komen di bawah share ke temen-temen kalian dan of course buat kalian yang subscribe klik the subscribe button bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini dan jangan lupa untuk follow instagram gue buat yang mau ngikutin perjalanan gue di jakarta thank you so much for watching itu aja hari ini dari gue see you on the next race or video bye bye peace out guys stay safe and keep smile bye bye gak racing gak asik coy sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax